Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ke tujuh-tujuhnya. Sehingga Anda tidak harus berdebat pada kalimat-kalimatnya. Tapi paham kapan itu digunakan. Mengerti sampai sini? Baik. Satu. Satu. Penelusuran terhadap hadis-hadis yang pertama ini. Rabbil Firli. Rabbil Firli. Baik yang dibaca sekali, dua kali, ataupun tiga kali. Sementara ulama menyimpulkan bahwa bacaan ini kita bacakan dalam kondisi sholat-sholat yang menuntut kita cepat untuk menyelesaikannya. Misal. Dalam safar. Dikosor kan? Ya, umumnya orang kosor. Apalagi Anda menunggu pesawat misalnya. Anda mau take off, sebentar lagi akan dimulai. Ya, kemudian maaf boardingnya akan dibuka, kesempatan Anda sholat. Empat rakaat jadi dua rakaat. Fardu empat dilingkas jadi dua. Maka ketika Anda kosor, tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Hati-hati. Sholat kosor itu tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Karena yang empat pun dilingkas jadi dua. Maka bacaan pendek pun, maaf bacaan panjang pun dipendekkan. Awas, jangan dipanjangkan. Memang dua rakaat, tapi rakaat. Pertama al-Baqarah misalnya. Sampai selesai. Ya, Anda menyiksa diri dan menyiksa makmum di situ. Itu tidak boleh. Jelas ya? Maka Anda pendekkan bacaannya, termasuk dari bacaan surah pendekan. Apa ukuran pendeknya? Ukuran pendeknya jika senilai semakna, maksud semakna ini, maksudnya nilainya sama panjangnya dengan surah paling pendek di Quran. Al-Kawthar. Al-Kawthar. Inna atainakal fasalli lirabbika inna shani'aka huwal abtar. Jadi kalau Anda ingin baca surat di luar Al-Kawthar misalnya, maaf ya, yang surat-surat kira-kira panjang seperti Al-Baqarah, Al-Ni'amran. Maka pilih Anda misalnya beberapa ayat atau hanya satu ayat yang kiranya kalau dibacakan, itu bisa sepanjang Al-Kawthar. Surah paling pendek di Quran. Jelas? Ya. Misal, Anda ambil satu ayat Al-Baqarah. Al-Kawthar berapa ayat? Nah, tiga ayat kalau disatukan kan, itu kalau disatukan sama persis ya, bisa jadi panjangnya sama dengan panjang satu ayat di surah yang lain. Inna atainakal kawthar fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kalau disatukan, lebih panjang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayul qayyum. La takhudhu sinatu wala naum. Ini satu ayat, itu tiga ayat. Jadi boleh Anda, rakaan pertama hanya baca ayat kursi saja satu ayat. Itu sah. Jelas ya? Sah. Jadi kalau pun Anda baca satu ayat, sempurna satu ayat, itu sah. Paham? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa was'aha. Selesaikan sampai satu ayat. Boleh? Boleh. Karena sah dianggap senilai dengan tadi. Tapi kalau Anda misal membaca yang kurang dari ini, misal, kurang dari ini, untuk kategori sholatnya sah ditunaikan. Tapi makruh sifatnya. Karena mengambil ringan-ringan yang tidak senilai. Bahkan sebagian makna bisa terpotong. Allahu akbar. Ghaidil ma'abubi alaihim walabhanin. Misal, fatihah selesai. Amin. Yasin. Masya Allah, belakang panjang kayaknya. Allahu akbar. Itu tidak disukai. Paham ya? Ada sebagian di Turki, itu sebagian tempat. Kalau Anda ingin kilat, ditenal itu. Dikenal sekali. Itu dalam setiap surat-surat tarawaih yang dibaca fawati huswar. Fawati huswar. Pembuka-pembuka surat. Yang pendek-pendek. Yasin qaf alif lammim. Alif lammra. Kafah ya'insad. Allahu akbar. Anda pendekkan. Anda pendekkan. Termasuk dalam bacaan ruku bisa dipendekkan. Subhanallah rupiah al-awim. Subhanallah rupiah al-awim. Subhanallah rupiah al-awim. Semi'allah rupiah al-awim. Al-hamidah. Sujud subhanallah rupiah al-awim. Misal yang paling dipendekkan. Setelah itu bangkit. Anda cukup ucapkan. Rabbil firli. Rabbil firli. Jelas? Kalau memang sholat itu menuntut Anda lekas menyegerakannya. Atau menyelesaikannya. Tapi kalau dalam situasi yang normal. Anda tenang. Tidak terlampauh terburu-buru. Maka dianjurkan Anda. Mengampaikan kalimat-kalimat minimal yang lima ini. Atau enam. Atau bahkan menggabungkan ketujuhnya. Jelas sampai sini? Tayyib. Alhamdulillah. Kesimpulan pertama. Sudah dipahami. Dua. Apa hukumnya doa ini? Apa hukumnya membaca doa dalam duduk diantara dua sujud? Tidak ada hukum Allah wa'alam. Hukum itu cuma lima. Hukum cuma lima. Ada mubah. Tarik ke kanan jadi sunnah. Tarik lagi jadi wajib. Tarik ke kiri jadi makruh. Makruh. Tarik lagi jadi haram. Ada lima. Tayyib. Di antara yang lima ini apa hukumnya? Tayyib. Perhatikan baik-baik. Para ulama terbagi dua pendapat di sini. Fokus baik-baik. Para ulama terbagi dua pendapat. Jumhur ulama. Mayoritas ulama. Mayoritas. Kalau mayoritas berarti kebanyakan ulama. Kalau di madhab biasanya kalau mayoritas. Kalau ada empat madhab berarti tiga berpendapat. Satu berbeda. Baik. Mayoritas ulama berpendapat. Bahwa hukum membaca doa. Duduk di antara dua sujud ini. Hukumnya mustahabbah. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau sudah mustahabbah. Dalam istilah lain bisa diduga. Atau bisa dikuatkan dengan hukum sunnah. Di sunnah. Sunnah dibacakan. Kalau sunnah itu artinya. Kalau anda bacakan dapat. Dapat pahala. Tidak dibacakan. Tidak dapat pahala. Apa konsekuensi pada sholatnya? Kalau anda bacakan ini. Ketika dibacakan. Rabbil firli. Rabbil firli. Anda dapat pahala dari kalimat itu. Tapi kalau anda tidak bacakan. Maaf. Anda tidak mendapatkan pahala. Tapi juga sholatnya tetap sah. Itu hukumnya. Jadi kalau anda tidak baca. Misalnya anda bangkit saja begini. Tidak baca. Hukum mustahabbah. Hukum sunnah. Kemudian memberikan konsekuensi. Sholat anda tetap dipandang sah. Tapi anda tidak mendapatkan bagian pahala. Dari bacaan itu. Anda rugi. Punya peluang dapat pahala. Kok tidak diambil? Rugi anda di situ. Paham? Baik. Satu pendapat. Yang didisbatkan pada madhab hanabilah. Pengikut Imam Ahmad. Pengikut Imam Ahmad. Menyakang menyampaikan bahwa. Hukum bacaan ini sifatnya wajib. Boleh? Dihapus? Baik. Alhamdulillah. Tahan. Sebelah sini yang dihapus. Baik. Satu hukumnya apa? Mustahabbah. Mustahabbah. Dalam bahasa lain. Bisa disebut dengan apa? Sunnah. Nanti ada yang membedakan mustahabbah dengan sunnah. Ada yang menyamakan. Jadi kalau dibaca dapat apa? Dapat pahala. Baik. Kalau tidak dibaca dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kalau dibaca sholatnya sah? Sah. Kalau tidak dibaca sholatnya sah? Masya Allah. Yang tidak sah itu yang tidak? Wah. Itu paling gampang. Baik. Awas. Kita belum menyimpulkan. Dua. Berpendapat bahwa ini wajib hukumnya dibaca. Wajib. Minimal kalimat Rabbil Firli. Rabbil Firli. Wajib hukumnya. Walaupun cuma satu kalimat kita bacakan. Konsekuensi wajib. Wajib. Berarti masuk dalam kategori rukun yang harus dikerjakan. Kalau Anda tidak baca, batal sholat Anda. Tidak sah. Kalau Anda terlupakan itu, ganti dengan sujud sahwi. Misal. Saya misalnya bangkit itu. Duduk di antara dua sujud. Kemudian saya lupa misalnya. Dalam posisi sebagai makmum. Misal saya lupa. Begitu saya duduk. Saya tidak baca. Karena ada fikiran-fikiran lain yang mengganggu. Kata Nabi di Abu Daud. Nomor hadis 666. Kalau Anda sedang sholat, setan akan mengganggu dengan fikiran Anda. Fayaqulu uzkur katha uzkur katha. Ingat ini, ingat itu. Saya seru tegaskan pada Anda. Kalau tidak percaya, silakan praktekkan. Sekarang Anda bisa fokus. Begitu Anda takbir, Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Sampai kata Nabi, Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya. Jadi dalam posisi ini ketika dia duduk, misalnya sedang memikirkan macam-macam. Setan masuk dalam benaknya, tiba-tiba imam sudah mau sujud lagi. Nah, dalam posisi yang wajib seperti ini, maka orang ini misalnya, atau dia sedang sholat sendiri dan tidak membacakannya. Maka kalau sengaja tidak baca, maka dianggap tidak sah. Batal sholatnya, mesti mengulang. Kalau kemudian dia melupakan itu, atau terlupakan, bukan melupakan, terlupakan itu, ganti dengan sujud sahwi. Paham seperti ini? Jadi, mana yang paling kuat diantara keduanya ini? Para ulama berpendapat, yang paling kuat adalah yang ini. Hukum yang mustahabah, sunnah, tapi sunnahnya sangat ditekankan untuk dibaca dan mengandung pahala di dalamnya. Jelas seperti ini? Tidak. Terima kasih.